Hai guys, balik lagi di channel Sarasuburabadi dan di video kita yang kali ini aku akan membahas mengenai penyakit aritmia apasih sebenernya penyakit aritmia itu kalau penasaran dengan pembahasannya nonton terus mengenai penyakit aritmia ini sebelumnya ini sekitar setahun laluan ada artis Indonesia yang didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit aritmia ini jadi sebenernya aritmia itu apa sih? aritmia itu merupakan kondisi di mana detak jantung itu tidak teratur gitu jadi terkadang dia bisa lebih cepat terkadang juga dia bisa lebih lambat pada umumnya orang dewasa memiliki detak jantung itu 60-100 detak jantung per menitnya tapi ada kondisi tertentu nih di mana misalkan kalau kita loh raga detak jantung itu jadi lebih cepat karena emang tubuh kita itu membutuhkan banyak wasupan oksigen gitu penyakit ini juga memiliki beberapa gejala yang mungkin orang-orang masih belum sadar mulai dari tubuh itu lebih banyak berkeringat terus dari itu juga jantung terasa berdebar terus dari itu sesak nafas dan juga tubuh itu lebih gampang lelah gitu ada pun beberapa hal nih yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut nih diantaranya mulai dari emang ada penyakit sebelumnya seperti misalkan hipertensi terus dari itu jantung koroner ini bisa mengakibatkan aritmia ini terus juga seperti yang aku sebutin tadi yaitu ketika kita olahraga itu bisa membuat detaks jantung kita itu bisa lebih cepat terus juga ketika kita emosi ketika emosi juga bisa mengakibatkan kondisi ini jika kondisi ini semakin memburuk nih sobat SSA itu dapat mengakibatkan berbagai komplikasi nih mulai dari stroke terus gagal jantung bahkan bisa mengakibatkan serangan jantung mendadak nah terus gimana caranya supaya kita itu terhindar nih dari kondisi ini kita bisa merubah di pola makan kita menjadi lebih sehat terus sudah gitu juga kita bisa nih menghindari namanya minuman berokohol, rokok terus juga pastikan kita tuh selalu mendapatkan tidur yang cukup selain dengan cara-cara yang telah aku sebutkan tadi nih kita juga bisa nih mengkonsumsi obat-obatan herbal yang dapat menormalkan tekanan darah menormalkan detaks jantung kita juga nih salah satunya yang bisa kita konsumsi kucang wensin granul dari SSA nah ini tuh merupakan produk keluaran kucang yang mana ini memiliki fungsi utamanya itu dapat mengatasi penyakit aritnya ini terus juga bisa menormalkan tekanan darah terus juga bisa untuk menghindari terjadi serangan jantung mendadak dan juga ini bisa untuk memkuatkan jantung kita juga pokoknya fungsinya bagus banget khususnya untuk kesehatan jantung untuk sobat SSA tenang aja produk kucang wensin ini sudah mendapatkan izin edar dari badan pom sehingga udah aman untuk dikonsumsi untuk cara konsumsinya sendiri nih 3x1 SSA seharinya dan dimana ini dalam satu kotak ini terdapat 9 SSA nah untuk cara mendapatkan produk ini tuh gampang banget sekarang bisa dicari di berbagai toko obat di seluruh Indonesia terus juga bisa melalui online store-online store bahkan juga bisa melalui online store resmi kita di SSA abadi official store dan pasti pengirimannya juga cepat oke deh sobat SSA sekian dulu nih informasi kesehatan kita hari ini semoga informasi bermanfaat buat kalian kalau bermanfaat jangan lupa dong dikasih like-nya terus yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kalian ketinggalan di berbagai informasi kesehatan dari Sarah Suburabadi kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya cari yang dari SSA selamat menikmati selamat menikmati